Reaksi Madura United soal Persija Jakarta berkandang di Bali Jelang Laga Madura United seakan ketiban untung Jelang Laga Pekan ke-25 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 melawan Persija Jakarta, Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024 mendatang Keberuntungan tim bukan tanpa alasan karena Persija harus menjalani dua laga selanjutnya di Bali Persija memilih di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebagai kandangnya Hal ini sedikit menguntungkan Madura United karena bermain di tempat netral dan tidak terlalu besar mendapatkan tekanan dari supporter tuan rumah Manager Madura United, Umar Wahdin, pun merespons pemindahan tempat bertanding ini Madura United mengapresiasi pemindahan venue ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kompetisi Kata pria yang biasa di Sapa Umar itu kepada Kompas.com Selain dari itu, kita tahu bahwa Persija diuntungkan dengan animo supporter mereka saat bermain kandang, tuturnya Menurut dia, meski bermain di tempat netral, ia meyakini duel Persija versus Madura United akan tetap berlangsung seru karena kedua tim sama-sama mengusung misi bangkit Madura United bertekad bangkit untuk meraih kemenangan usai tiga laga beruntun tanpa kemenangan Yaitu dua kali seri dengan skor identik lawan PSIS Semarang, 2-2, dan Rans Nusantara FC, 2-2, serta satu kali kalah dari Persis Solo, 3-2 Laga melawan Persija di tempat netral menjadi motivasi untuk kembali merebut hasil positif Keputusan bermain di Bali tentunya diharapkan dapat membuat laga tetap berjalan seru bagi kedua tim, ujar Umar Wahdin Justru lebih menguntungkan untuk kami, kami di tim sepakat akan mencoba melakukan yang terbaik mengingat semua peluang untuk lebih baik masih tersedia, katanya Saat ini, Madura United masih tertahan di posisi ke-6 klasemen sementara Liga 1 tahun 2023-2024 dengan perolehan 36 poin dari hasil 10 kali menang, 6 kali imbang, dan 8 kali kalah Ada pun Persija menempati posisi ke-9 dengan 32 poin dari 24 kali bermain